Sukma Sadewa, seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di kota Tanggerang ini, ditangkap anggota Satreskrim Pores Metro Tanggerang Kota di rumahnya di Solear, Kabupaten Tanggerang. Sukma yang pada bulan Oktober mendatang rencananya akan mengikuti wisuda ini, ditangkap setelah melakukan pelecehan seksual terhadap RP, teman kampusnya sendiri. Kejadian bermula saat korban meminta pertolongan untuk dicarikan pekerjaan. Keduanya kemudian bertemu di daerah Pasar Lama Kota Tanggerang untuk memberikan dokumen. Pelaku kemudian mengajak korban untuk berlatih tes psikologi di salah satu apartemen yang sudah disewa pelaku. Di tempat inilah pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban. Oleh pelaku, korban kemudian ditinggal di apartemen tersebut dan sempat mendapat pertolongan dari pihak keamanan apartemen. Polisi menangkap pelaku setelah adanya laporan dari keluarga korban. Polisi juga sudah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan korban. Pelaku meninggalkan korban di lobi. Karena pelaku dalam kondisi trauma, menangis, didatangi oleh security yang ada di apartemen hotel tersebut. Kemudian oleh security dihubungi, menghubungi pihak keluarga dan kemudian korban dijemput oleh pihak keluarga di apartemen hotel tersebut. Setelah itu diceritakan oleh korban kejadiannya. Dan besokannya kemudian korban bersama dengan keluarganya datang ke Polis Metro Tangerang Kota untuk membuat laporan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dicerat dengan pasal 298 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku juga terancam tidak mengikuti wisuda di kampusnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.